Yuk. Oke. Mulai ya. Let's go. Halo, selamat datang di episode podcast kali ini. Apa kabar semuanya? Halo, bye. Hai. Keteri, bagaimana kabarnya? Oke, lanjut. Nah, yang pasti kalian semua ini harus pada sehat ya. Dengan menjaga kesehatan dan di tengah-tengah pandemik ini, kalian semua harus melakukan protokol tuh, dimanapun kalian berada. Ya nggak tuh, guys? Pasti dong. Yes, yes, yes. Oke. Nah, perkenalkan. Nama saya Putri Azahra dari Kelompok 14. Dan pastinya saya nggak sendirian nih. Ada Muhammad Kurbanayunda. Halo. Dan ada teman kita nih dari International Class. Ada Heng Sinme. Yay. Yay. Halo, guys. Nah, kami bertiga akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas materi Kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran yang ke-14 tentang manajemen reproduksi ternak sapi bagian 1. Nah, pada manajemen reproduksi ternak bagian 1 ini, kami akan membahas tentang dua topik. Yang pertama, ada penanganan pre dan postpartus pada induk dan anak. Dan yang kedua, ada penyiapan dan pemilihan bakalan induk dan pejantah. Nah, oke. Sekarang kita langsung mulai aja nggak nih? Langsung aja kali ya. Biar nggak pada penasaran juga nih teman-teman kita. Bener banget. Bener banget. Oke. Di sini, aku akan coba bawakan materi topik pertama ya. Mengenai penanganan pre dan postpartus pada induk dan anak. Nah, terutama di sini pada manajemen pakannya, juga manajemen body condition score-nya atau BCS. Nah, di sini izinkan aku untuk memberikan pengantarnya dulu ya. Agar di next podcast nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Penasaran kan? Iya lah, penasaran banget pastinya. Pasti dong. Nah, jadi gini. Kita harus tahu dulu nih konsep umumnya. Konsep umum program pemberian pakan terutama pada ternak luminansia. Ada beberapa poin. Di antaranya, mendorong agar tingkat produktivitas itu menjadi optimal, lalu memiliki dampak positif terhadap ekonomi peternak. Nah, dari konsep tersebut, kita harus memenuhi beberapa syarat untuk pakannya. Nah, syarat-syaratnya itu adalah dapat memenuhi kebutuhan nutrien ternak seperti pokok hidup, pertumbuhan, reproduksi, produksi susu, lalu bersifat palatable seperti disukai ternak, dan konsumsinya cukup. Juga kita harus ekonomis, terutama pada sapi perah, di mana pada sapi perah ini cost per unit produk susunya itu rendah. Dan yang terakhir itu kita harus menjaga kondisi kesehatan dan tingkat produksinya. Nah, dari dua poin yang aku sampaikan tadi, ada sedikit kalimat intinya, yaitu yang harus kita perhatikan ya, di mana kurang konsumsi nutrien atau defisien nutrien atau ransumnya itu tidak berkembang, maka tingkat produktivitas pada sapi itu rendah juga. Maka di sini kita harus sama-sama tahu poin tanggung jawab seseorang terhadap feeding program. Nah, di sini itu kita harus memenuhi empat tanggung jawab ini. Nah, yang pertama tentang fisiologi nutrisi, seperti kebutuhan nutrien, metabolisme nutrien, lalu yang kedua, kebutuhan nutriennya itu sendiri, seperti estimasi, identifikasi defisiensi, lalu yang ketiga, ada kendungan nutrien, tingkat kecernaan, palatibilitas, dan harga bahan. Dan yang terakhir, kita juga harus bertanggung jawab tentang formulasi pakannya itu sendiri. Nah, pakan ternak luminase itu terdiri dari hijauan pakan ternak, juga pakan konsentrat. Nah, perbedaannya itu kalau misalkan hijauan pakan ternak, itu bahan asal bagi ternaknya, seperti rumput dan segala macam itu loh. Dan untuk pakan konsentratnya itu seperti pakan tambahan yang kaya energi dan protein, seperti vitamin, dan lain-lain. Nah, lalu pakan ternak luminansia, terutama pada sapi pera itu, harus dicermati di dua siklus. Yang pertama itu siklus untuk sapi dewasa, lalu siklus dari lahir. Nah, lanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu mengenai hijauan pakan ternak. Dari hijauan pakan ternak itu sendiri memiliki definisi, yaitu merupakan bahan pakan yang sangat mutlak diperlukan, ketersediaannya baik kuantitatif, maupun kualitatif, sepanjang tahun dalam sistem produksi ternak. Nah, dalam hijauan pakan ternak ini juga, kita harus mencermati beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrien ternak. Di sini ada lima nih, yang pertama ada tahapan produksi susu, yang kedua ada ukuran tubuh hidupnya, yang ketiga ada umur, yang keempat ada body condition, dan yang kelima adalah lingkungan. Nah, di sini selain kita harus mencermati tentang manajemen pakannya, kita harus juga mencermati tentang manajemen body condition score-nya atau BCS. Nah, di sini BCS itu apa sih? Nah, jadi BCS itu merupakan metode pengukuran kritis terhadap keefektifan sistem pemberian pakan, terutama pada ruminansia, yaitu sapi terah, nah, di mana cadangan lemak tubuhnya itu harus cukup, sehingga produksi susu itu sangat apa ya, bisa diperbaiki untuk ke depannya. Lalu efisiensi reproduksi dan heart long 50, itu di mana sapi terlalu gemuk atau kurus itu akan mengakibatkan beberapa masalah juga, terutama pada metabolismenya, dapat menjadi tinggi, lalu rendahnya produksi susu, rendahnya angka konsepsi, dan distokia. Nah, di sini jika BCS-nya rendah, kita akan mendapatkan beberapa dampak. Nah, di antaranya itu seperti estrus tidak tampak, fertilitasnya menjadi rendah, lalu angka kebuntingannya menjadi rendah, dan kematian pada embryonya itu sendiri loh, kalau misalkan sampai parah ya. Nah, maka dari itu kita harus apa ya? Untuk mencegah terjadinya BCS yang rendah, kita harus memahami beberapa aspek utama. Dan yang terpenting itu dalam hal feeding management. Nah, di sini aku sudah memberikan 5 poin. Seperti yang pertama, memaksimalkan feed intake-nya, atau seperti apa ya, pemberian makanannya kita maksimalkan, lalu yang kedua ada, kita harus menyesuaikan konsentrasi energi pakannya, lalu yang ketiga, kita harus menyesuaikan protein kasarnya, lalu yang keempat, kita harus menyediakan kerasnya agar lebih cukup lagi, dan yang kelima, kita harus bisa mengkontrol level makromineralnya itu loh, kayak kandungan kalsiumnya, fosfornya, magnesiumnya, dan kalsiumnya, juga air minum. Nah, di sini, untuk sementara, yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman, sebagai bahan, apa ya, bahan diskusi untuk podcast selanjutnya, sekarang lanjut ke bagian putri ya. Silakan putri. Oke, baik. Terima kasih, Urba. Nah, selanjutnya ini ada topik yang kedua, tentang penyiapan dan pemilihan bakalan induk dan pejantan. Nah, topik ini tuh berkaitan dengan manajemen perkembangan biakan. Nah, manajemen perkembangan biakan ini merupakan salah satu aspek utama yang penting untuk dilakukan demi keberlangsungan hidup usaha peternakan, sehingga efisiensi reproduksi ternak ini dapat dicapai apabila manajemennya pun baik. Nah, kemudian, manajemen perkembangan biakan juga sudah dibahas pada peraturan-peraturan, beberapa peraturan, seperti peraturan Menteri Pertanian, dan Undang-Undang. Nah, ada salah satu peraturan yang tertulis di sini, pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 36 tahun 2006 tentang sistem perbibitan ternak. Nah, pada peraturan Menteri tersebut tertulis bahwa sistem perbibitan ternak nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumber daya genetik, penguliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan, pengeluaran benih, dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha, dan kelembagaan. Selain itu, sistem perbibitan ternak nasional juga membahas tentang sistem transformasi materi genetik, sistem ekonomi berbasis bibit, kemudian suatu kesisteman yang membangun produktivitas bibit atau ternak, dan sistem yang melibatkan unsur manajemen pemanfaatan sumber daya, termasuk hayati, manusia, fisik, dan finansial. Ternyata cukup banyak ya isinya di dalam apa tadi sistem perbibitan ternak nasional ini. Nah, selanjutnya, ada ruang lingkup perbibitan dari hulu ke hilir. Nah, ini juga dibahas pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan atau S1. Nah, yang disebutkan bahwa perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan plasma nutfah secara berkelanjutan. Nah, buat informasi tambahan nih, buat teman-teman semua, dari literatur yang saya baca ya, yang saya cari, plasma nutfah ini adalah substansi yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan untuk menciptakan jenis unggul atau kultifar yang baru. Jadi, mungkin tambahan nih ya, buat teman-teman semua, siapa tahu, bisa jadi apa ya, ilmu baru lah gitu. Terus, pada poin B-nya itu ada pengadaan dan pengembangan benih dan bibit, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, poin C, ini ada pemulihaan untuk menghasilkan bibit berkualitas. Nah, kemudian, pada poin D, terdapat pengawasan dan standar disasi mutu bibit. Nah, oke. Kemudian, juga ada beberapa nih, definisi-definisi yang bisa juga jadi pengetahuan baru nih, buat teman-teman semua, termasuk saya juga gitu kan. Nah, definisinya ini, itu dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2009, tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sama dengan itu tuh yang tadi, ruang lingkup perbibitan dari ulu ke hilir. Di situ juga dibahasnya. Nah, definisi yang pertama itu ada definisi dari bakalan hewan. Nah, bakalan hewan ini merupakan ternak yang bukan bibit, memiliki sifat unggul, dipelihara untuk tujuan konsumsi dan tidak untuk produksi. Kemudian, ada benih. Benih ini, definisinya adalah bahan reproduksi, hewan, berupa semen, sperma, ova, atau nama lainnya adalah sel telur, sel telur tertunas, dan embryo. Kemudian, istilah yang ketiga, ada bibit. Nah, bibit ini, definisinya adalah hewan atau ternak yang memiliki sifat unggul serta memiliki sifat mewariskan dan memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk salah satu silah keempat yaitu ada betina produktif. Betina produktif ini merupakan ternak betina yang memiliki status reproduksi normal, mampu melahirkan dan membesarkan anal. Nah, segitu lagi nih dari saluran dari selanjutnya. Selanjutnya, mungkin dari Shinmei bisa dilanjutkan. Okay, thank you Putri. Jadi, saya akan membahas kuliah saya dengan bahasa Inggris ya. So, I will continue with the strategy of Indonesia in reducing the semen import or breeding needs. So, let's start with the section. So, as we know, the semen quality is important in order to breed an animal that is superior in genetic threat, which will bring benefits such as increase in production and profit to the company. There are six strategies applied in Indonesia to enhance the genetic potential in cattle. So, the first strategy implies is the revitalization of breeding centers in Indonesia. As we know, the main breeding institution in Indonesia is known as Directorat Perbibitan dan Produksi Ternak, which has distributed field of the technical implementation centers around Indonesia. It is aid in improving agricultural production of local farmers by providing quality semen and advanced resources for the farmer. The development of breeding centers gives a chance in reducing the needs of semen import of the other countries. The other strategies include the innovation of the technology, improvement of human resources quality, and development of agricultural institutions. Other than that, research extension linkage, which aids in generating and transferring breeding technology to the farmer, is another method to meet breeding needs. It acts as a bridge that connects the farmer with the researchers more efficiently. Lastly, evaluation and monitoring of the program implemented is fundamental, which provides an insight of the efficiency of the program that implies. So, all right, we move to the national breeding policy of Indonesia. The breeding policy can be divided into four sections. The first section is protection, preservation, and management of sperm plasma sustainably. Examples including the barley cattle breed alignment, development of breeding centers in certain farmers' communities, and strict biosecurity implementation. And the second section is procurement and development of semen. This section is done by systematically selection of the sperm, followed by distribution of the experimented superior semen to the farmer. The third section is implementation of livestock grazing program to produce high-quality semen. It starts with pure breed cattle selection that has high productivity. While for the crossbreed, the crossing program is arranged systematically. The establishment of recording system and semen certification also help in implementing breeding projects. Move to the last section. semen quality monitoring and centralization act as one of the breeding policies. This section is being performed by monitoring and evaluating the semen quality accreditation of more breeding centers and empower the role of breeding quality supervisors. So, this is all I can deliver about the breeding management and national breeding policy in Indonesia. Anything else to add on, Putri and Oba? Sudah di ujung dia ternyata. Thank you for Sinmei. Ya, sama-sama. Thank you Sinmei atas informasinya tentang management. Apa tadi? Kembang biakan. Kembang biakan pada Sapi. Oke. Udah kerasa ya teman-teman kita sudah di penghujung asik penghujung apa nih? Penghujung acara. Nah, pasti kan teman-teman bertanya-tanya ini kok kita ngomong tapi kok tidak terlihat wajahnya ya? Mungkin teman-teman ingin tahu juga sosok kita yang mana ya? Mungkin teman-teman kita bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu mungkin biar sambil berkenalan dengan teman-temannya. Yo, bareng. Eh, salah. Ternyata masih background-nya background ini ya. wait. Ganti. Belum diganti nih. Ini bekas kuliah kemarin ya. Ternyata wait. Kok nggak bisa diganti ya? Oh, bisa deh. Nah. Halo. Oke. Sebagai salam terakhirnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan materi yang kita sampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Betul nggak? Betul banget. Pasti. Oke. Kalau gitu kita tutup yuk. Dadah semuanya. Goodbye teman-teman. Selamat malam. Bye. Thank you. Bye. Bye.